hai oke Assalamualaikum teman-teman semua dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu cara update open source di laptop di Widow 10 jadi open source itu adalah aplikasi untuk edit video ya video yang open source dan juga gratis teman-teman bisa dapatkan di open source.org ya teman-teman cari saja di Google open source.org nah disini saya ingin mengupdate misalkan teman-teman sudah mempunyai aplikasinya dan kita bisa mengupdate ke versi yang terbaru nah caranya disini kita masuk dulu ke open source nya ya kita ketikkan di pencarian open source seperti ini kemudian disini langsung saja klik buka oke setelah masuk ke open source ini tampilan dari open source ya tampilan dari open source nah sini kita pilih di bagian menu help atau bantuan ya teman-teman klik yang ini kemudian pilih di bagian tentang open source ya atau about nah disini tuh saya menggunakan versi 2.5.1 ya inilah versi yang saya gunakan kemudian untuk update-nya teman-teman pilih lihat di bagian sebelah kanan disini ada ada pilihan pemutahiran tersedia ya teman-teman tinggal klik saja di bagian yang ini dan kita tunggu sampai prosesnya berlangsung ya kita tunggu nah ini adalah ada versi yang terbaru yaitu 2.60 ya nah disini teman-teman pilih di bagian kita terjemahkan terlebih dahulu ke bahasa Indonesia nah disini kita langsung saja klik di bagian undo yang ini dan kita tunggu sampai proses selesai disini ya nah disini sedang proses download kita tunggu dulu sampai proses download selesai saya stop dulu untuk videonya oke jika sudah didownload disini kita masuk dulu ke open source ya nah disini teman-teman close dulu untuk open source nya kita keluar kemudian kita buka untuk yang sudah kita download ya kita klik saja yang ini ya kita klik kita tampilkan folder kemudian disini kita klik kanan ya kita klik kanan di open source nya kita klik kanan kemudian kita bisa jalankan sebagai administrator setel itu kita klik ya kita tunggu sampai prosesnya selesai ya saya lagi dan kita tunggu sampai prosesnya selesai ini kita pilih saja untuk bahasanya kita bisa pilih bahasa Indonesia kemudian kita disini klik saja setuju setelah itu kita klik lanjut kemudian kita langsung saja klik lanjut lagi kemudian kita langsung klik install atau pasang ya oke disini kita tunggu oke setelah proses instalasi selesai disini kita langsung saja bisa untuk jalankan ya kita langsung klik selesai dan klik jalankan disini kita coba masuk dan kita tunggu sampai masuk ke open source versi yang terbaru oke ini dia untuk tampilan open source versi yang terbaru seperti ini ya jadi teman-teman bisa lihat sendiri nah disini MOZ ya disini ada MOZ ini adalah yang terbaru ya yang terbaru oke kita selanjutnya nah teman-teman bisa lihat sendiri ini adalah tampilan dari open source yang terbaru kita coba masuk ke bagian help atau bantuan kita pilih di bagian tentang open source dan disini sudah ke versi yang terbaru ya versi 2.6.0 jadi channel ini sangat mudah untuk update open source di Windows 10 semoga bisa memberikan manfaat jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati